Intro Sejak diberlakukannya akreditasi terhadap Pantiasuhan serta perubahan nama lembaga dari Pantiasuhan menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA dengan mengacu kepada Permensos No.30-HUK-2011 Beberapa Pantiasuhan di Batam, Kepulauan Riau, kini menjadi memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat Selain itu LKSA menjadi lebih berpacu dan leluasa untuk meningkatkan aktivitas sosial serta program peningkatan kualitas anak asuhnya Contohnya seperti Pantiasuhan LKSA Asamil saat ini telah melakukan pelayanan dan manajemen yang profesional dan accountable dengan ketersediaan fasilitas yang layak dan tenaga pengasuh sebanyak 6 orang Pimpinan LKSA Asamil yang juga menjabat sebagai Sekretaris Forum Daerah LKSA PSAA Kota Batam Muhammad Nasir mengatakan sejak berdiri tahun 2011 Panti ini telah mengasuh anak-anak yatim yang berasal dari keluarga kurang mampu Mulai dari usia pendidikan TK hingga SMA Biaya yang dikeluarkan rata-rata hampir 50 juta rupiah per bulannya Biaya tersebut diperoleh dari bantuan masyarakat Sedangkan donatur tetap hanya sekitar 20% Kami juga membina dan mengasuh anak-anak mempanti Atau namanya asuhan keluarga Asuhan keluarga ini adalah Anak-anak yang masuk kategori pengasuhan Mereka tidak tinggal di dalam panti Tapi mereka tetap tinggal bersama keluarganya Apakah orang tua kanunnya, ibu atau bapaknya, atau keluarga yang lain Nah disitu peran panti adalah sebagai visit home Jadi melakukan kunjungan pembinaan kepada anak-anak asuh mempanti Dan juga membantu memberikan pembiayaan LKSA asamil yang mewajibkan hafal Al-Quran bagi anak asuhnya Yang sudah lepas dari panti Saat ini tengah membangun ruang kamar berlantai dua Nasir juga menghimbau kepada masyarakat terutama umat Islam Agar segera menunaikan kewajibannya untuk mengurus anak-anak yatim Serta membantu kaum dua AFA melalui LKSA yang terakreditasi Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!